assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan khusus mentes led HPL 3W biasanya led HPL ini memang sedikit panas jadi kalian jangan lupa sekalian beli headsing ya atau kalian bisa beli yang sudah ada head singa sebelum menyoror ke head sing kalian harus beri dahulu pasta seperti ini lalu solder untuk led HPL 3W ini dari sekian banyak yang berada di pasaran spesifikasinya berbeda-beda karena itu akan saya huji khusus HPL 3W ini misal spesifikasi tegangannya tertulis 3-3,4 volt biasanya yang berbeda spesifikasi arusnya ada yang tertulis 300-600 miliampere bahkan ada yang menulis sampai 700 miliampere walaupun berbeda-beda dari spek ini bila kita hitung secara teori tidak sampai 3 watt misalkan saja pada tegangan maksimum 3,4 volt dan kita misalkan maksimum arusnya 600 miliampere maka secara teori wattnya terhitung hanya sebesar kira-kira 2 watt percobaan ini saya lakukan karena saya juga akan mencoba regulator dengan arus konsan dan tegangan tetap yaitu dengan menggunakan IC AMS 1117 saya beli ini karena harganya murah sekali tidak sampai 4000 ini sudah lengkap bahkan bila kita beli isinya saja tidak sampai 500 rupiah perbuah karena itu saya coba Oke kita praktek saja sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita yang belum pernah tentunya dengan cara subscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang belum lonceng Oke ini menter untuk pengukur tegangan led HPL nya led HPL 3 wattnya ini ini pengukur arus dan pengukur suhu HPL kalian lihat suhu HPL terbaca 33 derajat celcius yang sensor saya jepit saja di hadsing APL nya oke saya pasang tegangannya ya sudah nyala dan perhatikan ini masih tegangan 2,7 volt suhunya 32,4 dan arusnya 20 miliampere dia akan saya coba naikkan sampai 3 volt dahulu ya sudah 3 volt jadi bila diberi tegang 3 volt arusnya sebesar 140 miliampere dan ini akan saya biarkan selama 30 menit untuk melihat suhunya saya tutup dahulu agar tidak silau suhunya belum terlalu melonjak setelah 30 menit suhunya masih oke terbaca hanya 34 derajat celcius kemudian saya naikkan saja sampai 3,1 volt dan kalian perhatikan saja arusnya terbaca 220 miliampere Hai dan saya diamkan dahulu sampai suhunya tidak naik lagi Hai 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 dan perhatikan suhunya Hai lalu saya coba saja langsung ke tegangan maksimum 3,4 volt Hai kalian perhatikan arusnya terbaca 480 miliampere dan setelah saya diamkan sampai suhunya tidak naik lagi Hai terbaca suhunya 78 derajat celcius sudah tidak naik lagi karena ini saya jepit saja kemungkinan besar suhu pada HPL nya 80 sampai 85 derajat celcius Hai Oke sekarang kalian perhatikan saja keterangan lampu led HPL dengan tegangan awal 3 volt akan saya naikkan tegangan sampai 3,4 volt kalian perhatikan saja keterangannya agar kalian yakin tegangan berapa yang kalian gunakan ya gimana hasilnya tapi menurut saya keterangan pada tegangan 3,3 volt memang sudah maksimal jadi memang cocok untuk menggunakan regulator 3,3 volt Hai ke sekian praktik saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh